Saudara Menteri BUMN Erick Thohir merespon isunya akan disandingkan menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Erick Thohir memastikan hingga saat ini tidak ada hitam di atas putih soal cawapres siapapun. Saat disinggung oleh awak media di kota Surabaya, Erick Thohir merespon dirinya masih loyal dan tegak lurus ke Presiden Jokowi, khususnya untuk meningkatkan kinerja BUMN dan fokus jadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengaku hingga saat ini tidak ada hitam di atas putih atau pembicaraan dan pertemuan untuk membahas politik dengan Prabowo Subianto. Terlebih lagi bahasan jadi calon wakil Presiden di 2024. Harus saya berikan untuk saya bisa mendeliver atau berhasil memberikan yang terbaik buat Pak Sambung. Jadi bukan karena hal-hal yang tadi survei apa itu apresiasi saya. Sampai hari ini belum. Saya tidak tahu kalau cawapres-cawapres yang lain yang sudah bicara di restu, ya Alhamdulillah kalau saya belum bicara sampai situ. Saya masih ditugaskan untuk kerja-kerja BUMN. Saya fokus di sepak pula. Terima kasih. Terima kasih.